Aplikasi-aplikasi lain di direkturat, baik di Yangkes maupun di dinas dan seterusnya. Lanjut Pak. Nah ini kerangka konsep manajemen data ASPAC. Sebenarnya inilah kerangka konsep. Coba dipencet lagi Mas. Oh udah, balik-balik. Ini, jadi disini dari pengelola ASPAC di pas Yangkes, di rumah sakit tentunya meng-input. Kemudian disini ada validasi dan berifikasi data oleh Dinas Kesehatan. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana kondisi sarana-parasana alat di rumah sakit tersebut. Apakah sesuai dengan standar tadi, sesuai dengan standar, sesuai dengan standar rumah sakitnya atau tidak. Kalau ya, ini dikeluarkan izin aplikasi dan seterusnya. Kemudian kalau tidak, bagaimana memenuhinya nih. Tentunya dengan, disinilah kita tahu bahwa apa kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi dari terkait dengan sarana-parasana. Nah, mungkin dengan sumber anggaran dari macam-macam, terutama dari DAC mungkin, kemudian dari APBD kalau ada, dan seterusnya. Mungkin sumber-sumber live, PILM, dan seterusnya. Nah, disini ada keterkaitan dengan bagaimana inputin data ke DDE, kemudian RISA, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini manfaatnya tadi dari sisi perencanaan, untuk e-planning, sipermon, dan kemudian analisa kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, kemudian dari sisi perizinan, berkaitan dengan pasional rumah sakit, dengan JKN, kemudian untuk akreditasi, baik rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian untuk pengawasan, monitoring pengujian dan kalibrasi, serta pengawasan alat kesehatan oleh Direkturat Jenderal Parmalkes, BINFAR, dan alat kesehatan. Lanjut. Ya, barangkali itu, mungkin gambaran umum terkait dengan percaraan dan evaluasi, serta pengawasan alat kesehatan, di rumah sakit, khususnya di rumah sakit dengan gerai-gerai khusus, baik kaitannya dengan DAK, maupun dengan ASPAL. Demikian yang saya bisa sampaikan, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan Saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemintiku Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan Jadi disini ada dua pertanyaan Yang pertama Untuk rumah sakit kami sendiri Yang letaknya jauh Di atas gunung Kemarin sudah dilaksanakan Pembangunan rawat inap Untuk kelas 1 dan 2 Dengan DAK 2018 Nah disitu Bangunan yang sudah selesai Itu letaknya Di atas bukit Ini betul-betul Sudah tidak sesuai dengan Master plan yang ada Karena kondisi Dan kontur dari Rumah sakit kami memang di atas gunung Jadi Untuk Satu lokasi tetapi Sudah tidak sesuai Dengan side plan awal Tidak sesuai dengan master plan Jadi kira-kira memang itu Bisa dimungkinkan Atau bagaimana Kemudian yang kedua Bagaimana Menindak lanjuti Pengerjaan konsultan Supaya betul-betul Sesuai dengan standar Ruangan yang ada di rumah sakit Karena selama ini Contoh di rumah sakit kami Ada beberapa ruangan Yang sama sekali Tidak sesuai standar Sehingga Kemungkinan kami akan Mengusulkan di 2020 Karena memang Pembangunan yang Sudah dilaksanakan Contohnya misalnya di Ruangan Oka Dan di ruangan Di Gisi Sekarang itu Gisi memang Setelah akreditasi Dikatakan bahwa memang Tidak memenuhi standar Jadi Seperti apa Tindak lanjutnya Untuk ke depan Supaya Konsultan yang kami pakai Bisa betul-betul Sesuai dengan Yang mereka Bangun itu Sesuai dengan Standar yang sebenarnya Terima kasih Ada tadi Sebelah sini Oh ini ya Lalu ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan saya Ishak Dari rumah sakit Daerah Rikinubang Kabupaten Sidrap Yang ingin Saya tanyakan Adalah Masalah asfak Tadi ya Bapak-sibu Ini Menjadi Surprise Bagi Kami Di akhir tahun Dan awal tahun Dengan Mungkin Teman-teman Rasakan Semua Jadi Jadi mungkin Perlu ada Saran yang Kedepan Apabila ada Program yang Akan Melihubah Adalah Semacam Stimul Lagi Atau Jangan Mendarat Begitu Terima kasih Jadi Namanya Bawah Atau Stam Kita Pasti Akan Berdarah-darah Dan Berlaksanakan Pertanyaan 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 saya Pak Tentang Master Plan Jadi Master Plan Kami Sudah dikirimkan Data-data Dan Ya kami Buat Apa Adanya Dan Apa Yang ada Karena Kami Ya Karena Belum Diajar Ya mungkin Sejauh Nanti Jadi Pertanyaan Kami Tentang Di rumah sakit Kami Lahan Ada Lahan Yang Kita Mukembangkan Tapi Itu Berada Di Bewenang Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Anir Ex Hamas Ya Jadi Apakah Dimungkinkan Kami Untuk Relokasi Lahan Tersebut Terima kasih Dan Terima kasih Assalamualaikum Walaikum 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 Kami Dari Rumah Sakit Menda Alat Kemam Malah Sopeng Sulawesi Selatan Sebelum Saya Pertanyaan Saya Mungkin Menggambarkan Dulu Bahwa Sarana Dan Prasarana Dukat Saya Sebagai Tipe C Sebenarnya Sudah Melampaui Standar Untuk Dipe C Kenapa Dok Saya Bisa Berikan Gambaran Di rumah Sakit Saya Mungkin Satu-satunya Rumah Sakit Daerah Yang Ada Perawatan Jiwa Adalah Tempat Saya Perawatan Sarana Perasarana Untuk Perawatan Jantung Karena Kami Punya Dokter Kardiologi Kami Punya Dokter THT Dan Sebagainya Ini Terjadi Karena Sebelumnya Itu Dokter Dokter Yang Mendapatkan Rekomendasi Kembali Ke rumah Sakit Itu Sehingga Kalau Dilihat Sarana Dan Perasarana Yang Ada Di rumah Sakit Tentu Sudah Melebih Standar Tipe C Nah Mungkin Masuk Di Pertanyaan Dok Mungkin Juga Sekaligus Permintaan Untuk Dikaji Ulang Kalau Saya Melihat Tadi Penjelasan Dari Dokter Bahwa Kita Menyiap Meniap Kelas Dulu Baru Melengkapi Sarana Dan Perasaran Mungkin Kalau Menendah Saya Tidak Salah Menangkap Dok Apakah Tidak Bisa Dibalik Seperti Saya Di Sopeng Itu Jarak Dari Makassar 185 Kilo Itu Artinya Saya Satu Satunya Rumah Sakit Daerah Di Daerah Saya Nah Sama Misalnya Bone Ada Tiga Di Wajo Ada Tiga Kami Satu Satunya Yang Melayani Sehingga Beberapa Kali Kami Meminta Baik Melalui BPJS Yang Harus Membayar Tipe Kami Tanpa Rumah Sakit Penyangga Di Bawahnya Karena Di Rumah Sakit Di Daerah Saya Hanya Satu Rumah Sakit Daerah Tipe C Itu Tapi Sarana Prasarananya Bisa Seanggap Sudah Tipe B Tempat Tidur Kami Saja Sudah 403 Jadi Ya Sebenarnya Jadi Inilah Kenapa Saya Ini Bertanya Malah Kami Kemarin Itu Datang Di Tempatnya Dokter Dan Terima Sendiri Oleh Dokter Untuk Picu Nicu ICU Dan ICU Saya Alhamdulillah Dok Tahun Ini Sudah Selesai Tinggal Kami Mau Isi Nah Setelah Saya Lihat Aspaknya Bagian Perencanaan Saya Kayaknya Saya Tidak Mungkin Mendapatkan Alat Yang Saya Butuh Jadi Kembali Ke Persoalan Semula Bahwa Apakah Tidak Bisa Dibalik Dok Kami Penuhi Dulu Sarananya Baru Naik Tipe B Baru Naik Tipe Baru Naik Tipe Itu Dok Kemudian Yang Kedua Dok Apakah Tidak Ada Suatu Nilainya Ketika Misalnya Ada Dukungan Dan Benda Dengan Kondisi Rumah Sakit Sekarang Dibikinkan Suatu Berita Acara Bahwa Walaupun Karena Kan Harus Saya Memenuhi Kebutuhan Alat Berdasarkan Aspak Kami Nah Di Satu Sisi Kami Membutuhkan Alat Di Luar Dari Itu Misalnya Dok Beko Laparaskop Itu Kan Ada Di Kami Sebenarnya Bisakah Kami Membuat Suatu Berita Acara Sehingga Dia Bisa Lolos Dari Aspak Yang Ada Sesuai Tipe Kami Itu Mungkin Sebentar Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum Wb Terima 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 Tidak Sangka Sangka Dari Sulawesi Selatan Semua Sengaja Pak Jadi Dari Rumah Sakit Pontiku Pembangunan Rawatina Kelas Satu Dan Dua Tapi Di Namanya Tapi Masih Satu Lokasi Masih Satu Lokasi Cuma Karena Pembangunannya Di atas Susah Jalan Ke atas Pak Akses Dari Gedung Induk Kelas Satu Dua Itu Belum Ada Jadi Kami Bingung Sampai Sekarang Mau Bagaimana Pak Dibawa Ke atas Karena Konturnya Itu Ini yang mungkin Disinilah pentingnya Perencanaan Perencanaan Namun Perencanaan Berkait dengan Tadi Jadi sebenarnya Di mana Di mana Di mana Di mana Maksud Disinilah Pentingnya Perencanaan Tersebut Dan Untuk Ini Sudah Jadi Jadi Nah Ini harus Dipikirkan Gimana Caranya Agar Ruangan Termanfaatkan Nanti Kalau Tidak Termanfaatkan Nanti Juga Akan Jadi Temuan Ya Mungkin Ya Tetap Harus Ada Akses Kesana Tetap Dipayakan Harus Akses Kesan Kemudian Kalau Jadi Tanyakan Masih Mungkin Masih Mungkin Masih Mungkin Pebijakan Mungkin Ada Penggunaan Dana APBD Banyak Kali Akses Kesana Jadi Jauh Gak Jaraknya Tapi Sudah Bergeser Dari Site Plan Awal Tidak Papakah Itu Karena Mengingat Kontur Rumah Sakit Yang Tidak Rata Ada Yang Di Atas Ada Yang Dibawa Makanya Plaster Plan Penting Sebenarnya Awal Nanti Nanti Apa Rawat Inam Nanti Akan Dibangun Dimana Itu Sebenarnya Atau Diikuti Ini Sudah Melenceng Dari Awal Tetap Dipayakan Untuk Bagaimana Supaya Dapat Akses Tersebut Karena Kalau Bagaimana Tidak Digunakan Nanti Jadi Membas Yang Kedua Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Bisa Ditemuan Nanti Kemudian Konsultan Ini Ini Memang Jadi Kami Cuma Mungkin Terkait Dengan Konsultan Konsultan Yang Mungkin Kurang Memberikan Apa Namanya Kurang Dalam Hal Memberikan Konsultasi Terkait Dengan Standar Standar Ruangan Tanda Standar Ruangan Yang Sesuai Dengan Standar Tentunya Mungkin Saran Kami Memang Ini Ada Perlu Juga Sebenarnya Dipekirkan Terkait dengan Peningkatan Kompetensi Daripada Para Konsultan Ini Karena Memang Juga Masih Sangat Terbatas Konsultan Yang Memang Tahu Betul Mengenai Perumah Sakitan Tahu Betul Masih Sangat Kurang Biasa Kami Juga Berkunjung Ke Daerah Kita Lihat Hasilnya Memang Belum Sesuai Standar Untuk Itu Makanya Kami Membuat Perbaik Yang Kedua Bapak Ibu Bisa Datang Ke Kantor Kami Untuk Konsultasi Tempat Kami Jadi Silahkan Datang Ketempat Kami Untuk Konsultasi Bawa Konsultannya Bawa Perencana Bawa Pendornya Bawa MK Nya Semua Silahkan Aja Dibawa Datang Tempat Kami Tapi Tolong Bersurat Supaya Nanti Tidak Mendadak Juga Kemudian Dari Pak Ishat Dari Rumah Sakit Arifin Noman Di Surai Selatan Aspak Mendadak Kami Juga Mendadak Pak Sama Juga Mungkin Ada Saya Telepon Ada Temen Saya Set Semua Seluruh Direklat Pas Sampai Telepon Bapak Ibu Sekalian Jadi Sama Bapak Ibu Sekalian Sampai Sekarang Masih Terasai Ini Morg Dengar Nanti Mungkin Telah Apa Namanya Setelah Pemiru Akan Keluar Review Kelasnya Itu Termasuk Juga Mungkin Revisi Permengkas 56 Jadi Tetap Dilakukan Aspaknya Tetap Di Apa Namanya Tetap Dilakukan Updating Validasi Dan Seterusnya Kemudian Master Plan Apa Ya itu Makanya Kita bikin Pertemuan ini Kita bikin Pertemuan ini Mudah-mudahan Nanti Bapak Ibu Bisa Mungkin Nanti Jadi Tidak Tidak Cuma Konsultan Yang berbicara Tapi Nanti Juga Bisa Memberikan Masukan Saya Pengen Begini Harusnya Begini Karena Sumber-sumber Data Yang Bapak Punyakan Sebenarnya Kemudian Lapas Relokasi Maksudnya Rumah Sakitnya Mau dipindah Ke Pengembangan Rumah Sakit Tapi Mengambil Jadi Kalau itu Selama Lahan Yang Memungkinkan Dan Itu Peruntukannya Juga Memungkinkan Itu Tergantung Pemerintah Daerah Saja Ini Mau Tukar Duri Kemana Oh Karena Dia Vertikal Dia Kalau Kemen Kurnuhan Vertikal Kalau Kami Dina Kesehatan Kan Menagri Dekonsentrasi Tidak Tidak Langsung Oh Nanti Mungkin Bisa Bersurat Kami Pak Nanti Kita Coba Kemudian Untuk Sopeng Nah Ini Sudah Kalau Kalau Memang Bisa Sudah Jadi Tipe B B Biarkan Tipe B Saja Tidak ada Rumah Sakit Yang Lain Cuma Satu Rumah Sakit Disana Ini Kan Pada Prinsipnya Memang Prinsipnya Begini Kalau Rumah Sakit Itu Bisa Kelas B Itu Dipayai Kelas B Cuma Ini Kan Ada Masalahnya Tidak ada Rumah Sakit Penyangga Ini Yang Perlu Mungkin Dipikirkan Terkait Dengan Rumah Sakit Rumah Sakit Pemuan Rumah Sakit Rumah Sakit Penyangga Tersebut Untuk Di Wilayah Lain Mungkin Mungkin Bisa Mengusulkan Bisa Mengusulkan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Yang Mungkin Penyangga Di tempat Lain Lokasi Lain Memang Mungkin Juga Memperhatikan Wilayah 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 Untuk Pembangunan Rumah Sakit Di Lokasi Tersebut Sebagai Penyakit Tersebut Kemudian Nanti Rumah Sakit Ini Mungkin Dinaikkan Kelas Jadi Kelas B Kalau Sudah Memenuhi Kesan Nah Juga Terkait Dengan Aspaknya Nah Ini Yang Mungkin Jadi Aspak Sebenarnya Itu Misalnya Kalau Kelas C Itu Sebenarnya Dia akan Hijau Kalau Memang Sudah Sesuai Dengan Standar Salah Perasalanannya Dan Alat Kesehatannya Sudah Sesuai Dengan Standar Kelas C Jadi Tidak Terpengaruh Dengan Tambahan Yang Lain Nah Kelas B Ini Lanjut Catatan Nanti Bisa Ditanya Di Loren Nanti Pemateri Loren Dan Pemateri PI Dari Sesijen Oke Nanti Bisa Ditanyakan Terkait Dengan Karena Kalau Saya Tahu Aspak Itu Terpenuhi Dulu Sel Kelas J Itu Sarana Perasalan Alkesehatannya Dia Kan Hijau Itu Ada Pun Yang Lain Itu Misalnya Ada Yang Lain Yang Mungkin Layanan Kelas B Itu Ada Itu Tidak Berpengaruh Tapi Memang Kalau Mau Mengadakan Alat Itu Harusnya Standarnya Kelas B Pernkali Demikian Saya Tidak Nanti Bisa Kita Sambil Diskusi Diskusi Juga Saya Juga B Tidak B B Belajar Juga Karena Pak Direktur Sudah Tetang Mungkin Kita Lanjutkan Dengan Pembukaan Pak Direktur Mohon Maaf Saya Akhiri Saya Tidak ada Moderator Jadi Saya Merangkap Moderator Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih